Pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mulai dilakukan Senin ini di 20 daerah di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan, Verkomimpa dan Komite Penanganan COVID-19 Jawa Barat akan tegas menidak pelanggaran apapun. Salah satu khususnya penutupan waterboom di Jekarang Bekasi yang melanggar aturan tersebut. Ditemui usai rapat Koordinasi Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 di Mapolda, Jawa Barat, Senin siang 11 Januari 2021, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, dengan dimulainya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di 20 daerah di Jawa Barat hari Senin ini, dirinya sudah memberi arahan agar dibangun posko-posko untuk tempat koordinasi selama 14 hari. Dirinya berharap semua masyarakat taat agar pembatasan bisa dilonggarkan kembali sesudah 14 hari. Jika tidak disiplin, pelaksanaan PPKM atau PSBB Proporsional akan ditambah waktunya. Ridwan Kamil pun memberi contoh kasus penutupan waterboom di Jekarang Bekasi yang melanggar aturan. Dirinya berharap ketegasan Forkopimda dan Komite menjadi pembelajaran agar para pemilik usaha menahan diri. Semua tempat wisata harus komitmen membatasi jumlah kapasitas. Saya memberikan pesan agar semua taat selama 14 hari supaya setelah 14 hari kita bisa kembali lebih longgar kira-kira begitu. Tapi kalau 14 hari pun tidak disiplin, bukan tidak mungkin PPKM ditambah. Salah satu contohnya kasus di Jekarang Bekasi itu, di mana ada waterboom yang tidak menanti perfokok, menggunakan logika sendiri, memberikan diskon akibatnya kapasitas menjadi mencubal, itu sudah kita hukum, kita tutup. Nah mudah-mudahan ketegasan dari Forkopimda dan juga Komite Penanganan COVID menjadi pelajaran kepada pemilik-pemilik usaha agar menahan diri. Kita tidak nyaman dengan keputusan membatasi karena pasti mengurangi rezeki. Tapi dalam situasi darurat kesehatan ini harus dipermaklumkan karena semua juga melakukan. Ridwan Kamil menambahkan menjelang akhir pekan, dirinya sudah meminta agar Kapolda melakukan inspeksi pemeriksaan pergerakan lintas provinsi yang menuju daerah wisata untuk memastikan wisatawan membawa surat swab antigen. Budi Hartati, Bandung TV